Hi guys Selamat pagi Di channel Aku Jadi hari ini Aku bakal Main Aku bakal Tahan tawa Jadi guys Ini Aku cek Ini sudah Aku Aku Maksudnya tahan Jadi Kita itu ada Challenge Ini Misalnya Kita Takut Jadi Kita bakal Makan Ini Lalu Yuk Ketan Aku selamat menikmati 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 Ini singkat, tapi bener-bener Ini kan aku kayak iseng scroll COVID gitu ya Aku nyari story horror dari kalian semua Dan aku nemu salah satu subscriber aku yang bernama Rani Aku baca tuh, ini singkat banget ya ceritanya Tapi jujur pas pertama kali aku baca tuh Kayak aku udah ngebayangin ceweknya itu loh Ceweknya tuh gak ada kepala Terus megang bayang Iya aku kira tuh awalnya kuyang Tapi kan kuyang punya kepala Iya kuyang tuh punya kepala Jadi ini aku udah malem lagi ya guys Ini aku recordnya malem-malem Merinding ya Allah Iya deh langsung aja kita lanjut ke story horrornya keempat Yang akan dibacakan oleh Masya Cerita keempat dari Natasha Putri Ada nih kak cerita dari aku Jadi waktu lagi sholat maghrib Di roka terakhir itu Ada kejadian yang aneh kak Aku sholatnya kan di kamar aku ya kak Nah waktu takbir itu Aku ngerasa kayak ada yang duduk di sebelah aku Terus pas aku udah mau selesai tuh Lemariku Kan ada kacanya Nah itu tiba-tiba bunyik sesuatu gitu Padahal aku lagi sholat di kamar Umi dan abi aku lagi di ruang tamu Kalau aku kelas malam di kamarnya sendiri Jadi gitu kak Menurut aku itu lumayan serem sih kak Oke guys jadi menurut aku dari story horror yang keempat ini Dari Natasha Putri Emang serem sih ya guys Akhirnya pernah ninggalin juga ya guys Akhirnya semua orang yang disini Enggak semua semaksinya kayak yang muslim ya Apalagi siap sholat ya Pasti pernah sih Iya bener-bener Apalagi yang pernah nonton makbuk Udah deh guys Sumpah aku nonton gak berani lagi Aku udah trauma banget Iya guys sumpah aku setiap sholat tuh kadang trauma banget Kayak takutnya di belakang ada yang ngikutin gitu Kan tau lah ya Takutnya ada Astaga 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 Sumpah Tidur Kita lanjut Kita lanjut Dan ini Dari ketiga cerita ini Kalau gak salah Yang tadi-tadi kita ceritain itu Kejadian Yaitu maghrib mulu ya Oke guys Menurut aku Kalau maghrib-maghrib itu Kalau bisa Kalian jangan lupa untuk tutup itu ya guys Rapet-rapet Dan jangan pernah Main-main keluar Pas lagi maghrib Kalian masuk rumah Kalau udah maghrib Dan jawabannya Bagi muslim beribadah Ya guys Sebenernya Oke Mungkin di story horror yang keempat ini Bakal jadi story horror Yang terakhir Untuk di video kali ini ya Oke Oke guys Jadi segini aja Untuk Main di tour Toy story Sambil story horror Cerita-cerita Story horror Dari kalian Dan maaf banget Ternyata aku cuma bisa Cerita Empat story horror ya guys Tapi misalnya kalian setuju Lanjut next Cerita-cerita sambil main tour Atau bikin lagi Komen ya Insya Allah Aku bakal bikin ini Guys Mapnya juga Coba banget Aku selamat Iya ini aku juga tau ya Ada tiktok Ini ada Bianglala Ya tuh Kita bisa Bisa main gak sih Rasada birthday opening sale Ada voucher 33 ribu Tiga kali per hari Bonus dadakan Dan gratis longkir Beli sekarang Bianglin Halo guys, kembali lagi di channel aku, Jihan Putri Ais. Aku Aisyah, dan aku Masya. Jadi di video kali ini... Ini biasa aja. Akhirnya disitu tuh aku ngerasa dingin. Padahal AC-nya nggak dinyalain. Yaudah kan, aku positif thinking aja. Akhirnya aku lanjut satu kamar. Terus pas udah selesai, aku kembali ke kamar aku. Tiba-tiba ada yang manggil aku. Yaudah. Terus nadanya tuh kayak suara serang gitu. Aku kirakan adik atau abang aku yang jahil. Ternyata adik aku lagi main HP. Dan abang aku lagi main HP juga. Terus di rumah tuh nggak ada suaranya yang lagi serang. Yaudah kan, akhirnya aku main HP. Terus tiba-tiba ada yang manggil lagi. Tidak. Terus aku mulai jadi takut dan kesel. Akhirnya aku ngecek nih keluarga ku. Ternyata mamaku lagi nyuci diri. Terus kakak pertama aku lagi tidur. Lalu abang dan adik aku lagi main HP. Disitu aku mulai takut. Yaudah kan, aku balik ke kamar. Taunya dipanggil lagi. Tidak. Terus aku langsung bilang, eh jangan panggil terus woy. Setelah ngomong itu, aku lanjut main HP. Alhamdulillah tidak dipanggil lagi. Tapi aku masih penasaran siapa yang tadi manggil aku. Oke guys, dari cerita kali ini tuh intinya dia merasa kayak ada yang manggil. Namanya itu kayak gini. Tidak. Dia dipanggil sebanyak tiga kali dan dia itu penasaran kira-kira siapa yang manggil dia. Padahal keluarganya itu lagi sibuk sendiri. Tapi untuk kita positif tinggi aja menurut aku kayaknya adik atau abangnya yang jahilnya. Tapi kalau gak ada, siapa dong? Siapa dong yang manggil dia sebanyak tiga kali tadi? Ini serem banget sih. Oke, langsung aja kita bakal lanjut ke story horror yang kedua. Story horror yang kedua dari Vanier. Jadi ini adalah salah satu pengawan horror aku. Pada saat kemalam Jumat, aku pas banget baru pulang dari masjid. Terus aku melewatin dan begitu. Aku melihat ada orang yang lagi mancing. Tapi gak ada kepalanya. Nah, terus teman aku lari cepet-cepet mau sampai rumah. Dan aku ditinggal. Tiba-tiba orang yang tadi itu hilang entah kemana. Yaudah, aku langsung lari ke rumah. Pas banget di rumah aku sendirian. Terus aku langsung aja lihat orang itu lagi di depan rumah. Nah, hari ini optimis dari story horror yang kedua ini dari Vanier. Dia menceritakan pas selesai pulang dari masjid. Dia melihat ada orang itu di danau lagi mancing. Tapi, gak ada kepalanya. Serum banget seru banget sih. Kayak kan bayangin kalian melihat orang lagi mancing. Tapi gak ada kepala. Nah, dia kan bareng temannya. Temannya tuh langsung kabur. Dan dia juga, ya dia ditinggalin. Setelah itu dia juga langsung pulang ke rumahnya. Namun, tiba-tiba pas dia melihat di depan rumah. Dia melihat orang yang tadi itu pada di depan rumahnya. Serum banget sih, kayak. Jadi, orang yang tadi itu kan awalnya ngilang ya. Ternyata orang itu mengikuti dia sampai di depan rumahnya. Wah, ini seru banget sih, kayak. Apalagi itu gak ada kepala ya, guys. Ini berani banget sih. Apalagi dia juga di rumahnya lagi sendirian. Dan ini seru banget sih. Oke, langsung aja kita lanjut ke story horror yang ketiga. Story horror yang ketiga dari Geiza. Assalamualaikum, Kaisya. Waalaikumsalam. Di sini, aku mau cerita pengalaman horror yang pernah keluarga aku alamin juga. Lalu, di rumahku itu ada pohon besar banget. Jadi, abangku itu lagi lapar. Nah, dia memutuskan untuk masak mie. Pas banget, itu tuh jam 12 malam. Dan di rumahku itu ada pohon besar. Dan pohon besar itu juga ada di sebelah dapur rumahku. Pas abangku lagi masak minyak, tiba-tiba abangku mendengar suara ketawa. Tapi, abangku masih ini aja. Namun, suara ketawanya semakin dekat dan besar. Di situ, dia kira temannya itu lagi jahil. Tapi, karena abangku orangnya penasaran, dia langsung matiin kompor dan langsung lari ke kamarnya. Pas dia lihat, ternyata... Begini caranya mencari makan yang hemat di GoFood. Temannya lagi pada tidur. Di situ, abangku langsung lari ke kamar mamaku. Dan langsung ke tepi itu kamar mamaku. Untungnya, mamaku langsung bangun. Dan abangku langsung bercerita kejadian itu kepada mamaku. Ke teesokan harinya, mamaku suruh orang buat nebang pohon besar itu. Malamnya, tiba-tiba mamaku gak enak badan. Di situ, aku belum tahu apa-apa kejadian itu. Jadi, aku kira mamaku cuma sakit biasa. Dan keesokannya lagi, tiba-tiba aku kaget denger suara mamaku teriak. Ternyata, pas aku lihat, buka mamaku bengkak sebelah. Tapi, alhamdulillah, buka mamaku sudah kembali seperti semula lagi. Oke guys, dari story horror yang ketiga ini dari Keisha. Dia menceritakan pengalaman tentang pohon gitu ya guys. Jadi, abangnya itu mendengar ada suara tertawa. Abangnya itu awalnya ngira temannya. Namun, ternyata temannya itu lagi pada tidur. Nah, abangnya itu kan langsung cerita ya ke mamanya. Nah, mamanya itu mungkin mikir suara ketawa itu sumbernya dari pohon itu. Nah, keesokan harinya jadinya mamanya menurut orang untuk menebang pohon tersebut. Namun, pas pohon itu udah ditebang, tiba-tiba mamanya itu langsung gak enak badan. Dan mukanya itu langsung bengkak sebelah. Nah, aku sih mikirnya ya guys, mungkin yang di pohon itu ada yang penghuninya gitu loh. Jadi, pas pohonnya ditebang itu, mungkin dia marah ya guys makannya. Mamanya jadi gak enak badan gitu. Cuman, aku kurang tahu juga ya. Ini serang banget sih dan kasihan juga mamanya. Tapi, alhamdulillah muka mamanya itu udah gak bengkak lagi. Oke, langsung aja. Aku bakal lanjut ke story horror yang keempat. Story horror yang keempat dari Kalmyria. Kalmyria, jadi tak kenapa kejadian horror aku dia alami ketika siang hari ini. Gini ceritanya. Jadi, aku tuh lagi makan siang. Itu sekitar jam 1. Aku ngerasa makanan itu kurang asin gitu. Jadi, aku ke dapur mau ngambil garam. Tutup toples garamnya itu aku taruh di meja dapur. Pas aku mau nutup toplesnya, itu tutup toplesnya kayak melayang 10 detik. Terus jatuh ke lantai. Aku langsung panik dan lari ke kamar. Aku balik lagi ke dapur buat ngambil makanan. Dan nutup toplesnya sambil merinding. Aku gak tahu itu cuma aku salah lihat aja atau emang beneran melayang. Karena kejadian itu aku jadi kepikiran terus. Oke guys, dari story horror yang keempat ini, kejadiannya itu pas siang-siang ya. Jadi, tutup toples garamnya itu tiba-tiba kayak melayang gitu. Nah, tapi dia tuh mikir itu mungkin hanya salah lihat. Tapi kalau emang beneran, kok bisa melayang ya guys? Ini serem banget sih. Kayak tiba-tiba melayang gitu. Terus jatuh ke lantai. Wah, ini serem banget sih ya guys. Oke, langsung aja aku bakal lanjut ke story horror yang terakhir. Oke guys, langsung aja aku bakal ceritain story horror yang terakhir. Jadi, ini dia pengalaman horror aku. Nah, jadi waktu itu aku mau ke warung. Posisinya udah malam. Kayak jam 9 gitu. Nah, pas aku mau balik ke rumah, aku ngelewatin rumah kosong yang belum ditempatin. Sebelumnya, aku lewat situ biasa-biasa aja. Tapi, waktu itu entah kenapa gak enak aja filmnya. Yaudah kan, aku jalan cepat. Dan tiba-tiba aku denger suara pintu kebuka. Dan aku nekuk ke rumah itu. Ternyata pintunya kebuka sendiri. Dan setelah itu aku denger kayak suara cewek nangis gitu. Disitu aku langsung cepat-cepat balik ke rumah. Oke guys, jadi story horror yang terakhir ini menurut aku serem banget sih kalau di posisi dia. Karena dia itu kan ngelewatin rumah kosong yang belum ditempatin. Namun, tiba-tiba pintunya itu kebuka sendiri. Kayak kan di dalam rumah itu gak ada siapa-siapa. Terus, yang buka pintunya itu siapa dong? Wah, seru banget sih. Terus, dia itu kayak denger suara cewek nangis. Ini seru banget sih menurut aku. Oke guys, jadi ini dia story horror yang terakhir untuk di video part 5 kali ini. Oke guys, jadi segini aja. Untuk video main obis sambil cerita horror part 5. BTW, ini video terakhir aku main obis sambil cerita horror di tahun 2021. Jadi, sampai ketemu di main obis sambil cerita horror part 5 di tahun 2022. Bye, semoga kain terhibur dan sampai ketemu di video. Oke guys, sudah ganti. Bye, semoga kain terakhir aku main obis sambil cerita horror part 5 di tahun 2022. Bye, semoga kain terakhir aku main obis sambil cerita horror part 5 di tahun 2022. Bye, semoga kain terakhir aku main obis sambil cerita horror part 5 di tahun 2022. Terakhir aku, pas dia selesai foto, dia cek tuh fotonya. Eh, ternyata ada kayak sosok gitu. Tapi, gak tau apa. Katanya sih, kuntilanak. Pas banget, dia foto di belakang rumah tetangga aku yang super duper horror atau sering banyak penampakan. Terus, diliat lagi tuh fotonya. Eh, katanya ada pocong juga di deket jendela. Aku gak tau itu beneran apa enggak. Tapi, itu bener-bener jelas banget. Dan, aku sama sekali gak enggak. Pas dikasih lihat fotonya, langsung pada pulang ke rumah semua. Oh ya, PTW SyahalanRF ini juga dia pada kasih foto buktinya. Jadi, ini dia fotonya. Oke guys, jujur lagi, ini bener-bener serem banget. Apalagi fotonya. Kalian udah lihat ya tadi ya. Jadi, tetangganya tuh kan iseng foto ya. Nah, aku mau cek pribadi. Di belakangnya itu. Oke, aku pencet live store. Nah, ini open. Bentar, adik mau matiin nak ini. Oke.